Jadi kepercayaan masyarakat juga dibangun oleh rule model dari teman-teman semua ya, dari TNI, Polri, Ormas. Jadi kalau dari aparat sendiri pun tidak memberikan rule model, otomatis masyarakat juga tidak akan percaya gitu ya. Jadi penting sekali buat semua elemen masyarakat menjadi rule model. Halo pemirsa, bersama saya kembali di Hayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Adaptasi kebiasaan baru, sebuah istilah yang baru disesuaikan dan baru direvisi dalam pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Dimana masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mengurangi dampak COVID-19. Untuk berdiskusi mengenai protokol kesehatan dalam masyarakat dan upaya mencegah COVID-19, telah hadir bersama kita Bapak Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni. Beliau adalah Kakes Damjaya dan juga Koordinator Operasional di Rumah Sakit Wisma Atlet. Selamat datang Pak Dr. Stefanus Doni. Senang banget hadir di sini. Saya belum pernah ke Wisma Atlet, tapi kalau saya dengar-dengar berita di Wisma Atlet luar biasa yang sudah dilakukan. Mungkin saya langsung bertanya, mengenai adaptasi kebiasaan baru dengan penggunaan istilah ini, kira-kira ada harapan baru yang memang akan diharapkan oleh teman-teman dari tim dengan term yang saat ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas undangan dalam kegiatan ini. Dan kebetulan memang saya sebagai Koordinator Operasional di Wisma Atlet menangani pasien-pasien kasus positif PCR atau COVID-19 yang sudah terpapar yang sana. Jadi tentunya kita mendengar juga dalam kegiatan adaptasi kebiasaan baru yang sering didengungkan, yang memang ini perlu motivasi kekuatan yang memang cukup besar yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan ini. Karena ini sesuatu hal yang tidak mudah tentunya. Dan harapan kita memang dengan situasi yang kita tahu di Indonesia ini, COVID-19 ini kan sejak maretnya dari bulan Maret ya hingga sampai saat ini, kalau kita lihat memang tidak ada penurunan ya, memang sempat menurun. Tetapi itu pun karena kaitannya dengan PSBB waktu itu. Kita tahu sendiri sekarang diperlakukan oleh pemerintah adalah PSBB transisi fase 1. Dilihat bagaimana proses tersebut, karena untuk menuju adaptasi kebiasaan baru itu tadi, tentunya ini kaitannya dengan perekonomian Indonesia juga kan. Dan tentunya ini memang adaptasi ini memang dari masyarakat ini yang memang banyak yang belum paham. Belum paham dalam arti sebenarnya apa sih adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu memang sudah diralat oleh pemerintah dengan new normal, banyak orang yang memang... Kembali ke normal itu seperti biasa. Jadi orang berpikir, ya sudah, bebas berarti. Dengan kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini tidak bisa dianggap enteng, karena memang penyebarannya untuk penularannya memang sangat cepat. Berbeda dengan SARS atau MERS, walaupun angka kematian, untuk COVID ini memang jauh lebih kecil daripada SARS dan MERS yang pernah terjadi pada 2002, untuk SARS-nya dan MERS-nya 2012 jauh lebih kecil, tetapi penularannya jauh lebih cepat. Dan angka kejadiannya juga cukup tinggi. Dan tentunya kita tahu juga bahwa untuk COVID ini kan menyerang pada semua usia, tetapi 8, hampir 60 persen ya, 66 persen menurut data itu tanpa bergejala. Inilah yang memang orang menganggap kita tidak apa-apa, kita sehat. Tapi ini yang tidak bergejala ini kalau pada usia produktif, usia muda memang mereka, karena imunisasinya cukup, imunitas untuk badannya cukup bagus, sehingga dia merasa tidak sakit, karena memang asitomatis atau tidak bergejala. Nah, inilah memang sehingga dari pemerintah perlu memperakasai tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, tentu ada beberapa langkah yang memang harus diambil oleh pemerintah dalam hal ini, yaitu perlunya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini mau melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau tidak, kita tahu sendiri, pasti akan tinggi angka COVID-19 ini. Mungkin kembali lagi kalau kita melihat kondisi Wisma Atlet antara pertama kali COVID, masa PSBB, dan masa transisi seperti sekarang. Ada signifikansi memang terdapat kendulan kenaikan untuk angka-angka yang di Wisma Atlet? Ya, kebetulan memang di Wisma Atlet ini kan sebagai rumah sakit karantina nasional. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya menerima pasien yang dari Jakarta saja, tetapi termasuk seluruh daerah, karena ini memang pusat. Jadi termasuk repatriasi, artinya dari PMI, termasuk orang yang sekolah dari luar negeri, termasuk ABK. Nah, jadi semua kalau yang positif masuk ke tempat kita. Termasuk rujukan-rujukan puskesemas yang di wilayah Jakarta. Jadi memang rumah sakit ini menangani gejala ringan sampai sedang. Dan dari sini kita lihat bahwa yang dirawat dari proses yang pertama memang kita cukup melonjak tinggi waktu awal-awal itu. Sehingga paling tinggi waktu itu sampai 1.200. Kemudian diperlakukan PSBB. PSBB terjadi penurunan yang cukup signifikan juga. Dari 1.200 turun drastis sampai angka 500. Memang bertahap turun terus. Kalau tidak salah itu berlangsung sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan. Kemudian diperlakukan PSBB transisi. Di sini terjadi pelonjakan lagi. Kita tahu PSBB transisi mungkin dari awal Juli. Dan sampai saat ini. Dari angka yang 1 Juli itu di angka 500. Sekarang sudah 1.291. Kembali ke awal lagi. Seperti awal. Artinya apa? PSBB transisi ini orang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah itulah sehingga terjadi kenaikan. Seperti itu. Walaupun kita tahu memang tidak secara keseluruhan. Ini karena PSBB transisi. Karena kita tahu bahwa di Bisma Atlet ini. Kan menerima pasien bukan hanya dari DKI. Tetapi dari repatriasi. Tapi kita bisa melihat angka-angka rucukan pasien dari puskesmas wilayah Jakarta. Memang sudah ada peningkatan. Hampir 2 kali. Yang biasanya 30-60. Jadi artinya memang ada indikasi ketika pelonggaran aktivitas masyarakat ini memang ada indikasi membuat angka-angka menjadi naik. Nah kira-kira langkah-langkah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu apa yang harus dilakukan sebaiknya? Nah ini ada beberapa langkah yang untuk agar masyarakat mematuhi. Jadi pertama memang kita kan tahu sendiri masyarakat ini kan dari berbagai macam pendidikan, tingkat pendidikan. Kemudian dari budaya-budaya dari daerah yang sangat berbeda bermacam ragam ini tentunya memang kita harus bisa gimana kita mengedukasi, mesosialisasi supaya masuk. Nah kadang-kadang kita dengan bahasa kita sendiri belum tentu bisa masuk. Jadi makanya perbagai cara, macam cara kita sampaikan, baik itu dari media, mungkin kita juga dari sosialisasi, dari tentang cara kita di lapangan, memberi contoh kepada masyarakat. Jadi kita memang harus bisa mensosialisasi, mengedukasi, dan mengajak mereka, masyarakat, untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Ya tentunya dengan langkah-langkah yang kita sekarang kita dengungkan dengan dari presiden 3T tersebut, yaitu testing, kemudian tracing, dan treatment. Langkah-langkah itu yang menjadikan kita memberi contoh kepada masyarakat agar kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Dan testing itu sendiri apa? Kita sendiri bahkan dari pihak, dari BIM melaksanakan swab secara massal, ya pakai BIS, bahkan dari kepolisian ada rapid-rapid pada kegiatan keramaian, ya itu testing. Kemudian kita juga memperlengkapi alat PCR pada rumah sakit atau vaskus-vaskus di vaskus kesehatan, ya vaskus-vaskus kesehatan di wilayah-wilayah. Ya kemudian untuk tracing sendiri, kita harus bisa membantu Pemda, membantu Pemda, membantu Dinkes dalam memilah pasien yang positif agar menghindari kontak. Pasien positif di rumah sakit, dilaksanakan karantina. Kalau karantina di rumah tidak memenuhi syarat atau salam semangat, ya memang harus di rumah sakit. Begitu juga dengan treatmentnya, fasilitas kesehatan atau rumah sakit kita tingkatkan dari kapasitasnya, kapasitas dari perawatannya, kemudian fasilitasnya juga, kemudian SDM-nya juga kita tingkatkan untuk dipenuhi. Termasuk juga saran perasanan itu tentang opat-opatan dan APD dari rumah sakit itu sendiri. Ya mungkin masyarakat sekarang untuk 3T tadi, untuk melakukan testing aja mereka enggan. Pertama mungkin mahal. Yang kedua mungkin takut ketahuan gitu. Terus yang kedua ketika mereka melakukan tracing ataupun bahkan treatment, kadang orang berpikir, kalau saya kena covid, saya bisa malu nih. Jadi aib nih gitu. Nah kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat untuk mereka confidence gitu. Gak apa-apa testing, gak apa-apa. Kena juga gak apa-apa. Tau ini bukan aib atau bukan malu yang seumur hidup untuk mereka gitu. Jadi memang kalau kita lihat prinsipnya masyarakat itu agak segan. Agak segan karena mereka, wah kalau saya di testing nanti positif ya. Jadi bukan masalah bayar. Kita tahu kan banyak yang memang free ya. Gratis banyak ya. Sekarang Dinkas sudah masuk ke pasar tradisional, bahkan ke tempat-tempat keramaian kita adakan untuk pemeriksaan. Lucky car free day kita mengadakan rapid test secara gratis kan seperti itu. Itu salah satu dari pemerintah untuk memperbanyak untuk mendapatkan atau dalam arti kalau istilah sekarang kan active cash finding kan gitu ya. Seperti itu supaya didapatkan. Dari sini memang karena edukasi ini yang memang perlu. Perlu disampaikan kepada masyarakat itu bahwa sebenarnya karena kaitannya dengan ekonomi ya. Kalau saya di positif nanti saya di garang kita gak bisa kerja. Nah seperti ini yang mereka takutkan kan seperti itu. Nah waktu itu memang bahkan sekarang masyarakat tidak mau nerima. Kalau sudah positif dia gak bisa pulang ke rumah. Iya karena jadi seperti tadi orang gak mau dekat masalah sudah sembuh gitu ya. Tapi dengan sekarang ada revisi, revisi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 dari Kemenkes. Sekarang udah revisi kelima. Ke revisi kelima dalam arti bahwa yang memang kecala ringan itu kalau memang rumahnya bisa dilaksanakan isolasi mandiri mereka dipersilahkan. Asal memenuhi syarat dalam arti apa? Ya memang kamarnya ada beberapa. Dia tidak jadi satu. Tapi kalau tidak memikinkan yang berisiko tentunya. Jadi kita menyiapkan karantina di Wisma Atlet ini salah satu contoh untuk mengamankan mereka. Jadi kalau memang di sana sudah ada protokol terapi, dikasih vitamin D. Dengan harapan dalam waktu seminggu, kalau sudah negatif mereka sudah bisa pulang. Bahkan yang aturan revisi ini sekarang yang tanpa gejala, 10 hari dia di karantina atau isolasi, dia bisa kalau tidak timbul gejala bisa pulang. Aktivitas sehariannya sudah bisa bebas. Mungkin edukasi mengenai persepsi bahwa terkena COVID itu bukan residivis gitu. Nah itu bagaimana cara men-switch masyarakat gitu ya. Dan ketakutan itu. Tidak boleh menjadi stigma untuk masyarakat. Dan ini perlu memang gencar. Bahkan memang sekarang kita lihat di media TV juga kan selalu disampaikan. Yang mungkin direkam sekali tapi ditampilkan berulang-ulang. Itu memang salah satu. Karena kita tahu bahwa Indonesia semua hampir semua pasti sudah ada TV kan gitu ya. Media tersebut. Bahkan lewat media sekarang istilahnya dari HP itu apa? Media sosial ya? Media sosial. Salah satu dimasukkan di situ. Bagaimana sih orang COVID-nya? Karena tidak pahaman semua itu jadi orang menganggap. Tapi sekarang saya lihat memang sudah mulai mengerti. Mengerti ya? Ya sudah mulai memahami tentang hal tersebut. Nah ini langkah-langkah ini memang yang memang harus kita gencarlah sampaikan kepada masyarakat. Bahkan sekarang kan kita lebih aktifnya lagi dari tiga pilar ya dari pulisi TNI bersama pindah setempat itu aktif melaksanakan operasi-operasi dalam penegakan disiplin untuk protokol kesehatan. Baik di pasar tradisional, baik di mall, kemudian di tempat-tempat transportasi penerbangan atau darat, pelabuhan, terminal, seperti itu. Apa yang kita lakukan selain memang operasi untuk penegakan ya kita menyiapkan tadi. Pemakaian masker, kalau mereka enggak masker kita ingatkan. Sebenarnya risiko terbesar apa yang terjadi kalau seandainya dalam adaptasi kebiasaan baru ini masyarakat tetap tidak mematuhi protokol kesehatan? Wah tentunya seperti kita lihat kenapa sekarang dari contoh DKI ya Gubernur-Gubernur Anies Bawes dan sendiri menyampaikan bahwa PSBB transisi fase 1 ini diperpanjang. Kemarin ya? Iya diperpanjang sampai tanggal berapa? 30 Juli. 30, 14 hari ke depan. 14 hari ke depan. Kenapa hal itu? Karena beliau melihat bahwa dari catatan pendataan untuk data COVID-19 ini, prosentasi angka COVID-19 rapid positif ini terjadi peningkatan di atas 5 persen. Kita tahu sendiri dari WHO, angka yang dites dengan jumlah yang positif kan sebenarnya harusnya di bawah 5. Tetapi 2 minggu ini kita sampai di atas 5 persen dalam seminggu itu. Jadi tanggal 12 itu malah paling tinggi, 9,6 persen. Bahkan Pak Presiden sendiri kan menyampaikan, wah ini apa kejadian ini? Berarti apa? Masyarakat tidak melaksanakan protokol kesehatan. Padahal sudah kita siapkan tempat cuci tangan. Tinggal bagaimana kita supaya mengingatkan mereka. Makanya kita terjun ke bawah itu untuk mengingatkan, menyadarkan mereka. Bahkan kita nanti akan menyiapkan, kalau dari TNI menyiapkan masker. Jadi masker kita kasih. Tapi daerah tertentu Jawa Barat bahwa sudah ada punishment ya. Tidak pakai masker, ada sanksinya, denda. Itu memang salah satu untuk menyadarkan masyarakat sebenarnya. Bukan uang yang ingin, tapi menyadarkan masyarakat. Bahwa pentingnya hal tersebut. Kalau memang diperlukan sebuah sistem punishment and rewards dalam melakukan edukasi, apakah menurut Dr. Dung ini perlu enggak itu? Untuk membuat masyarakat benar-benar patuh mematuhi protokol kesehatan? Apakah perlu tools? Kalau kita kan berbicara nasional, dengan adanya operasi patroli yang keliling dari tingkat kecamatan, kemudian dari tingkat lebih tinggi lagi, dari tingkat kabupaten, tentunya dengan gencarnya kita, saya kira mereka akan bisa sadar. Tanpa harus. Tanpa harus. Saya kira bisa. Bagaimana kita. Itu pun bisa juga memang yang terakhirlah. Udah patah paling mentok, menit tinggi, masih tetap aja. Kenapa? Kita tahu sendiri memang COVID tanpa gejala ini hampir 66 persen pasien COVID yang tanpa gejala. Jadi merasa sehat. Makanya seperti kalau di Taiwan kan memang dibiarkan seperti head immunity. Dibiarkan semua terkenal. Jadi yang tua-tua 50 ke atas di rumah, yang produknya silahkan kerja. Tapi kita kan memang, masyarakat kita beragam banget. Beragam. Harus menjaga ya. Betul. Mungkin yang bermasalah berikutnya adalah ketika ada orang tanpa gejala, tapi ada juga dia tahu ada gejala, tapi dia nggak mau terbuka gitu. Atau nggak mau. Jujur gitu. Bahwa kondisi dia, misalnya lagi demam, terus dia mau periksa, dia minum obat penurun demam. Jadi akhirnya berusaha menutupi-nutupi kondisi. Tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan tadi, ada 3T tadi. Tracing ini, siapa yang positif, pasti akan ketahuan. Karena dia akan periksa di lab. Positif karena periksa, nggak periksa sendiri kan. Di lab ini sudah ada hubungannya dengan laboratorium dengan Dinkes. Jadi memang sudah... Ngelink semua data ya. Ngelink semua. Jadi nggak akan bisa lolos. Sehingga dia dari rumah sakit ini lari. Positif, terus lari dia keluar. Melarikan diri. Pastikan dia punya alamat. Yang dicatat di situ, di entry data itu, alamat KTP sama domisili. Nah, dari situ kita langsung memberitahukan ke Dinkes tempat, Dinkes tempat, ke puskes, ke semang. Puskes, ke semang nanti akan mendatangi rumahnya. Disampaikan bahwa ini positif. Akan disuruh isolasi. Kalau bisa mandiri, silakan. Kalau nggak bisa, ya dibawa ke rumah sakit. Jadi tetap juga pas ini. Jadi mungkin kalau ngeliat dari COVID-19 ini ketika masyarakat sendiri ada yang lari dari rumah sakit. Ada yang merasa malu. Mungkin kalau lihat di Bisma Atlet, selain penyembuhan klinis, ada nggak treatment juga untuk psikologis? Oh, ada ya gitu. Karena itu mungkin lebih besar kali dibandingkan. Jadi memang kebetulan ini pas banget Mbak nanya tentang ini. Jadi psikologi klinis kita kan memang ada di tempat kita sudah cukup banyak. Dan memang kita melihat bahwa orang COVID-19 kan stress juga. Iya, itu. Karena kenapa? Ketidakpahaman mereka tentang COVID. Wah, kalau COVID-19 aku mati dong. Nah, dengan ini memang psikologi penting. Jadi memang kita di situ juga ada yang ingin bunuh diri. Akhirnya kita memang ada. Pertama kita nggak ada psikologi. Sekarang ada psikologi klinis namanya. Psikologi klinis, betul. Ya dibantu oleh asisten, oleh psikologi, sarjana psikologi. Sehingga memang ada programnya. Programnya itu, kita kan sistemnya pakai WA Group. Pasien itu. Setiap ininya ya? Kebetulan memang sudah kita siapkan di situ internet ya. Jadi mereka bebas. Mau ini, mau brosik, mau apa. Bebas. Nggak pakai kuota dia, udah pakai Wifi. Jadi memang siapkan. Dan HP tiap lantai di sana itu kan. Kalau sana kan towernya ada sampai 32, ada yang 24. Kemudian tiap tower kan ada perawat. Satu tower, satu lantai itu ada grup dengan perawatnya itu. Ya dari situ, jadi kegiatan psikologisnya itu selain memberikan afirmasi positif kepada mereka. Memberikan trauma healing juga. Lewat WA juga ada kunjungan ke pasien. Jadi memang dibatasin memang Senin sama Kamis. Kemudian mereka juga bisa ngeluh lewat grup itu. Begitu ada yang menonjol, kita datangin. Kan visite dokter, kalau dari visite nanti agak aneh-aneh, nanti dikonsulkan. Jadi memang kita lebih aktif menangani itu. Mungkin untuk Wisma Atlet sudah settle. Mungkin untuk edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat. Masyarakat juga butuh, tanda kutip tadi, penanganan secara psikolog. Artinya tadi yang pasien yang lari, atau pasien dia ketika kena merasa depresi. Perlu nggak untuk melakukan psikologi juga? Tentunya psikologi kalau untuk masyarakat. Kita lewat media. Media itu dalam arti apa? Sebenarnya orang menjadi down mentalnya menjadi turun. Karena proses itu tentunya karena ketidakpahaman tentang apa COVID-19 itu. Jadi dengan kita edukasi, kemudian kita sosialisasi tentang COVID-19, termasuk di dalamnya mencegahnya bagaimana dengan disiplin protokol kesehatan, diharapkan dengan hal tersebut, orang juga mengerti. Kalau COVID berarti apa yang saya harus lakukan kalau sudah kena? Kalau supaya saya tidak terkena, seperti apa yang saya lakukan? Tadi-tadi dengan disiplin protokol kesehatan, mereka akan mengerti. Wah, harus pakai masker itu ternyata memang sangat penting. Penyebarannya ternyata lewat droplet infection. Droplet itu berapa sih? Orang seperti apa droplet? Ya, orang batuk. Orang batuk keluar ludahnya. Jarak berapa? Kan nggak mungkin sampai 4 meter. Artinya orang harus menjaga jarak. 1 sampai 2 meter. Supaya tidak tertular. Makanya ada istilah sekarang kalau pakai masker. Yang pakai masker mengamankan dia. Yang sana mengamankan anda. Seperti itu. Ya, itu memang tujuannya. Menjaga jarak demikian. Kemudian kita tahu penularnya lewat mulut, hidung, dan mata. Makanya orang harus benar-benar membiasakan diri. Dengan cara itu orang akan lebih tahu kan. Oh iya, supaya saya tidak terkena. Kalau yang masih sehat, ya harus benar-benar merapkan protokol kesehatan. Sayangnya memang saya lihat di masyarakat gitu ya. Mereka itu masih bertanya-tanya. Sebenarnya COVID ini ada nggak sih? Karena lingkaran mereka tidak ada yang terkena COVID. Jadi mereka merasa bahwa ini masih jauh dari apa bayangan mereka gitu. Jadi ketika kita ingatkan untuk mengenakan protokol kesehatan atau saling mengingatkan, mereka bilang orang nggak ada yang kena COVID kok di teman-teman saya. Nah untuk mengedukasi mereka bahwa tidak perlu menakuti-nakuti. Tapi dengan cara bahwa mereka harus aware dulu gitu. Ada nggak kira-kira protokol kesehatan atau gambaran yang ini loh nyata di depan mata COVID ini. Bukan sekedar tanda kutip isu-isu yang berkembang di sana-sini. Kita kan bisa melihat sebenarnya dari masyarakat seperti di acara media TV yang disampaikan. Data-data disebutkan oleh jubir Pak Yuryanto juga kan. Sebenarnya itu salah satu itu mengingatkan kepada masyarakat. Terus-terus. Loh ini loh pasien ini meningkat. Loh pasien yang data yang sekarang COVID ini di Indonesia sudah mencapai angka berapa? Ya kan. Di Indonesia sudah sekarang berapa? 80 ribu. 80 ribu lebih. 80 ribu. Di Jakarta sudah berapa ribu. Dan dengan begitu kan mereka sudah tahu. Ya berarti memang ada. Dan banyak teman-teman kita juga lewat sekarang apa ya anak muda sekarang kan pakai vlog ya istilahnya. Iya vlog. Cuman itu kan memang harus benar-benar dilihat kebenarannya memang kan. Ada yang asal. Jadi kita lihat yang bicara siapa. Kan gitu. Kalau yang bicara memang bisa dipercaya dalam arti memang yang bicara itu adalah memang dokter-dokter yang memang di bidangnya. Kan kita bisa percaya. Tapi kalau masyarakat kita tanda-tanya. Seolah-olah benar padahal itu benar kan. Betul-betul. Apalagi informasi yang menyerumuskan. Menyerumuskan itu. Jadi saya kira memang dengan media ini ya mungkin salah satu kegiatan seperti ini. Ini salah satu kegiatan yang memang positif. Sehingga untuk mengedukasi masyarakat yang memang mungkin nggak kita bisa datangin ke tempat-tempat mereka. Mungkin seandainya begini. Seandainya memang masyarakat lengah nih. Terjadi banyak kasus lagi yang makin meningkat gitu. Permasalahan hambatan apa yang terjadi di Wisma Atlet misalnya. Apakah kurang kapasitas atau kurang sumber daya. Kira-kira kalau misalnya terjadi gelombang kedua tanda kutip ya. Penderita pasien makin bertambah. Kira-kira dari Wisma Atlet sendiri apa yang harus dipersiapkan gitu. Iya. Kalau istilah gelombang kedua memang masih. Kalau menurut saya masih tanda-tanya ya. Gelombang kedua gelombang pertamanya seperti apa. Karena kan ini sifatnya transmisi lokal kan gitu ya. Dan memang pandemi ini berarti memang seluruh dunia terjangkit kan gitu kan. Ya jadi kalau gelombang dua itu berarti kan ya mungkin kalau seperti Wuhan mungkin bisa disebut seperti itu. Kalau sudah nol. Sudah nol. Terus naik lagi. Ini belum pernah nol. Itu belum pernah nol. Tetapi apapun itu artinya mungkin kita bisa berkata eskalasi yang meningkat tanda. Kita di Wisma Atlet kita punya kapasitas sampai 5.700 tempat tidur. Artinya dengan pasien sekarang jumlah 1.291 berarti masih punya kapasitas lebih yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Terus bagaimana dengan obat-obatan mungkin ya. Obat-obatan kita juga memang stok opnam selalu kita jaga begitu stok sudah buffernya kurang dari buffer. Langsung kita isi lagi. Kita isi lagi hanya memang SDM ya SDM yang memang perlu dijaga supaya SDM ini kan meliputi dari dokter sendiri, perawat, kemudian non-keperawatan dari tenaga penunjang dari lab radiologi. Ya kemudian dekontaminasi kemudian dari surveillance sendiri kita juga ada kemudian masih banyak lagi disitu. Artinya tenaga kita yang sekarang aja memang yang operasional ini kan sekarang 1.300an ya kan. Tapi kita masih ada buffer. Begitu ada peningkatan dari 500 kemarin ya. Begitu ada peningkatan kita tetap karena stok ada di BPSDM. Kita selalu koordinasi dengan BPSDM. BPSDM itu memang tempat mereka menerima para relawan. Jadi sudah diterima tinggal kebutuhan berapa dikirim. Tapi mereka kan berbicara seluruh Indonesia. Bukan Miss Madrid. Jawa Timur minta dikirim. Kan seperti itu. Karena itu rolling ya SDM itu nggak bisa terus-terusan lama di satu tempat. Tidak bisa. Jadi yang on duty-nya hanya satu bulan. Setelah itu mereka? Satu bulan baru karantina dua minggu. Bisa balik lagi ke relawan? Bisa balik lagi daftar lagi. Tergantung BPSDM-nya. Dia daftar lagi. Jadi seperti itu. Tapi kita tetap juga memperhatikan masalah kesehatan dan risiko mereka. Jadi orang masuk kita MCU. Medical check up. Baik dari fisiknya, dari rongsennya sendiri, pemeriksaan semua. Termasuk pemeriksaan swab-nya. Negatif atau positif. Jadi kalau sudah fit, boleh. Kalau unfit ya berarti gugur. Begitu selesai kita periksa swab lega. Kalau dia positif, berarti kan masuk. Tapi kalau negatif kan dia bisa langsung ke masyarakat pulang. Jadi ini memang benar-benar protap atau SOP ini kita laksanakan untuk pengamanan nakes itu sendiri. Dan masyarakat juga. Dan kalau nakes itu pulang, belum tentu masyarakat harus menerima juga ya? Atau mereka sekarang sudah ada surat? Ada surat bebas COVID. Jadi memang risiko lengah dalam protokol kesehatan itu luar biasa. Besarnya untuk semua tim ya? Bukan hanya dari SDF juga, tapi kapasitas dan kuota. Jadi masyarakat memang harus benar-benar tunduk dan patuh pada protokol kesehatan. Mungkin kalau bisa lihat lagi, dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mungkin dari Kesden dan juga Wisma Atlet, sebenarnya hambatan apa sih yang dipunyai pemerintah gitu? Dalam melakukan edukasi dan sosialisasi. Karena saya lihat semua elemen sudah bergerak, tapi tetap saja gitu, teman-teman saya terutama, masih aja merasa, oh nggak apa-apa lah, yang penting kan gimana nasib aja gitu. Malah kadang-kadang bicara seperti itu gitu. Kira-kira hambatan apa dalam melakukan sosialisasi? Kita kan tahu bahwa sekarang memang sudah ada banyak pergub yang dikeluarkan. Baik itu pergub maupun yang dari KMK, Kemenkes yang baru itu. Tentang perusahaan-perusahaan, aturan bagaimana dia melaksanakan tentang pencegahan COVID, seperti melihat tim kukusnya sendiri. Kemudian mereka juga harus menyiapkan tempat-tempat, apa namanya, tempat untuk cuci tangan, kemudian masker, harus jaga jarak, harus mengatur shift dari pekerja. Yaitu dari Kemenkes itu kan sudah dikeluarkan. Pergub sendiri tentang pelaksanaan PSBB ini sendiri. Nah, dengan demikian, tentunya ini diharapkan mereka bisa mematuhi. Dan hambatannya memang, nah kalau mereka ini kan kita tahu sendiri, terdiri dari berbagai macam pendidikan tadi yang saya sampaikan. Literasi yang sangat-sangat berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda. Akhirnya kita harus turun terjun ke lapangan. Nah, tiga pilar tadi, bersama Verko Pindah juga, ikut aktif dalam menggiatkan, menggerakkan tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Berarti kuncinya tetap pada masyarakat sendiri. Meskipun semua elemen bergerak, kalau masyarakat sendiri tidak ada keinginan atau inisiatif untuk... Tentu kan memang harus kita memberi contoh juga. Ya, betul. Contoh dari kita, jangan kita nyuruh orang, tapi kita sendiri. Nah, tentunya diharapkan dari aparat itu sendiri. Kan kita sudah menggandeng dari... Dari mana? Dari PNPB, Badan Penanggulangan Pencana Darah, BPBD juga. Kemudian kita mengedadak ormas juga, mengajak juga dari kalangan mahasiswa, kita mengajak dari toko-toko masyarakat. Kan seperti itu. Kita bersatu, kita turun ke lapangan, sehingga mereka akan melihat, loh, toko ini juga memakai kok. Nah, itu salah satunya memang cara-cara itu. Dengan begitu, harapan kita ya, masyarakat bisa mematuhi untuk protokol kesehatan. Dengan terakhirnya, ya nanti tentunya akan bisa menurunkan atau memutus rantai penularan COVID-19 ini. Jadi, kepercayaan masyarakat juga dibangun oleh rule model dari teman-teman semua ya, dari TNI, Polri, Ormas. Jadi, kalau dari aparat sendiri pun tidak memberikan rule model, otomatis masyarakat juga tidak akan percaya gitu ya. Jadi, penting sekali buat semua elemen masyarakat menjadi rule model. Ya, mungkin yang terakhir, ada saran atau semangat yang diberikan kepada masyarakat di tengah optimisme, untuk optisme di masa COVID ini supaya mereka tetap semangat, tetap bekerja, tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi, memang saling kita, kita tahu sendiri bahwa di era COVID ini bagaimana produktif dan aman, artinya kita bisa bekerja, tetapi kita juga aman dari terpaparnya COVID-19. Artinya, kita tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan tadi, yaitu dengan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. 3M ini harus benar-benar diterapkan kepada masyarakat. Dengan kita sebagai contoh, jangan sampai yang nyuruh pun tidak memakai, tidak melaksanakan. Tetapi, juga dari pemerintah atau dari mal atau pembelanya, menyiapkan, menyiapkan tempat cuci tangan. Kita nyuruh cuci tangan, tempatnya tidak ada. Kita seperti itu. Kalau masker sendiri, tentunya ya memang dengan operasi tadi. Kalau tidak, diingatkan lagi. Mungkin rekomendasi terakhir kepada kementerian atau lembaga pemerintahan untuk ikut mengoptimalkan penerapan dalam protokol kesehatan mungkin? Perlunya ada peraturan daerah perda-perda yang untuk mendukung itu. Saya kira dari kementerian sendiri sudah ada dari KMK-KMK yang memang sudah diterbitkan bagi untuk perusahaan. Bagi itu memang keterlibatan dari PMDA untuk menggiatkan ini kan sudah diatur dalam perundangannya. Sehingga diharapkan itu satu rekom dari pemerintah, keterlibatan pemerintah terhadap protokol kesehatan ini sendiri. Dengan begitu kan saling turun peraturan turun-turun ke bawah. Sampai ke bawah, sampai ke linil-linil terbawah. Lini terbawah, ya kita yang di bawah melaksanakan. Programnya apa tadi? Yaitu operasi penegakan disiplin tentang protokol kesehatan itu sendiri. Terima kasih banyak Dr. Doni, luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat di hari ini bahwasannya kelengahan masyarakat merupakan kunci penyebaran infeksi COVID-19 yang makin-makin menjadi. Maka dari itu, kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, juga kepercayaan masyarakat terhadap semua elemen pemerintah, lembaga adalah kunci penting juga untuk menyelesaikan COVID-19. Terima kasih kembali kepada Dr. Doni. Sampai bertemu kembali dalam acara Kata Dia. Sampai bertemu kembali Sampai bertemu kembali Sampai bertemu kembali